Wali kota Singkawang, Cahicuimi, melantik delapan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah kota Singkawang pada Senin 1 November 2021. Kedelapan pejabat yang dilantik ini akan mengisi jabatan-jabatan yang sempat digantikan oleh pelaksana tugas selama beberapa bulan belakangan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Pontianak ada Rizky Kurnia yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Halo Kirda. Rizky bisa Anda jelaskan bagaimana proses pelantikan dan pengambilan sumpah kemarin? Ya baik Firda dan juga Tribuners. Nah untuk proses pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi Pratama yang digelar pada Senin 1 November 2021 kemarin berjalan lancar tanpa terkenjala. Nah selain Wali kota Singkawang, Ibu Cahicuimi, dan para pejabat yang baru dilantik, proses pelantikan juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah atau Sikda Kota Singkawang, para asisten pemerintah serta kepala OPD lainnya. Nah ada pun nama-nama pejabat yang baru dilantik ini, yaitu Julianus Anus sebagai asisten pemerintah dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kota Singkawang, Evan Ernada sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Sutiarto sebagai Kepala Dinas Sosial, Dwi Yanti sebagai Kepala Dinas Pertanian, Alexander sebagai Kepala Dinas Kesehatan, dan Yasma Lizar sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal, kemudian ada Pilipus sebagai Kepala Satuan Polisi Pampung Praja, dan Ahmad Hardin sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Ajis. Nah para pejabat yang dilantik ini merupakan orang-orang yang berhasil masuk dalam tiga besar nilai tertinggi pada seleksi yang digelar di bulan September dan Oktober lalu. Nah dalam seleksi ini ada berbagai tahapan, mulai dari pemeriksaan berkas, kemudian ada rekam bijak, kompetensi teknis, hingga wawancara bersama penitia seleksi atau pansel dan user, ya ini wali kota. Nah mereka yang memiliki poin tertinggi dan masuk ke tiga besar inilah yang kemudian akan dipilih salah satunya oleh user, ya ini wali kota untuk menempati jabatan di masing-masing OPD yang mereka daftar, begitu Ferda. Kemudian Rizky, apa saja pesan dari wali kota sendiri kepada para pejabat-pejabat baru ini? Ya, baik informasi yang kami dapatkan dari wali kota, memang beliau memiliki pesan-pesan kepada para pejabat yang terpilih ini, ya ini untuk memberikan ide-ide dan pemikirannya yang baik dan dapat diimplementasikan serta dikembangkan untuk mendukung pergerakan perubahan di unit kerjanya masing-masing. Nah wali kota juga mengingatkan agar para pejabat baru ini dapat terus membangun kebersamaan dan jaringan yang luas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompetensi di bidang manajemen pemerintahan dan pembangunan. Kemudian wali kota juga berpesan kepada para pejabat yang baru ini agar segera melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta memberikan contoh dan teladan yang baik bagi PNS lainnya dan masyarakat kota Singkawang. Begitu, Ferda. Kemudian apakah nantinya akan ada evaluasi yang dilakukan oleh wali kota sendiri kepada para pejabat-pejabat baru yang sudah dilantik ini? Ya, untuk evaluasi berdasarkan informasi yang wali kota sampaikan kan memang ada, pihaknya akan mengevaluasi kinerja para pejabat baru ini khususnya pada 3 bulan pertama. Kemudian evaluasi akan dilanjutkan untuk 6 bulan ke depannya. Di mana dalam evaluasi ini pihaknya akan melihat sejauh mana para pejabat tersebut memenuhi action plan yang sempat ataupun telah disampaikan kepada wali kota saat sesi tes wawancara sebelumnya yakni open bidding. Menurut wali kota, action plan yang disampaikan oleh para pejabat baru ini memang telah mencakup pemetaan permasalahan di masing-masing OPD ataupun dinas serta solusi untuk pemecahan masalah tersebut. Jadi nantinya action plan inilah yang akan dievaluasi oleh wali kota secara langsung. Apabila pejabat baru ini tidak mampu ataupun gagal menjalankan action plan-nya maka akan ada sanksi yang dikenakan. Kalau menurut informasi yang wali kota sampaikan, sanksi tersebut ya ini sanksi sosial, cerda. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari wali kota Singkawang, Cahy Cui Mi, dan berikut liputannya untuk Anda. Yang dilantik ini bisa melaksimakan tugas dan kewajibannya seperti bagaimana saat kita wawancara. Semua mengatakan saya mampu menurut 6 bulan, Anda yang 3 bulan. Ini nanti saya mau lihat, kami janjikan seperti apa. Karena mereka yang dilantik ini adalah sudah melalui satu proses open dating. Mereka menyampaikan, mengetahui permasalahan dan solusi atau rencana plan action-nya. Action plan-nya sudah dilaksanakan, disampaikan kepada saya saat itu. Ya mudah-mudahan bisa melakukan apa yang sudah disampaikan. Dan dengan begitu artinya komitmen, komitmen dengan apa yang disampaikan kepada kita. Dengan begitu artinya masyarakat akan berasa terlayani dengan baik. Kalau semua peribu kejauh baik, berarti masyarakat bisa terlayani dengan baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!